assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau review charger ini charger harga 2 jutaan 16 ampere jadi yang saya review itu berapa lama pengecesannya dalam 10% dan 50% dia berapa lama terus efisiensi, jadi efisiensi itu yang habis disini berapa kwh yang ngisi di mobil itu berapa persen, jadi dari setiap 1% itu kan berarti 267 wh atau 1 per 4 kwh lebih sedikit lah, tapi itu lebih rincinya berarti kita buat 0,267 kwh atau 267 wh, wh itu watt hour ya, kalau kwh itu kilo watt hour, jadi kwh itu kilo, knya kilo atau seribu seribu watt, jadi kemarin itu sudah saya charger sampai ke 93% terus karena berhubung ini apa itu tadi pagi dipakai buat jalan lumayan jauh terus kalian mau terusin video jadi saya charger lagi mobilnya sekalian sekalian saya mau menjelaskan rugi-rugi dayanya ya jadi nanti disimak dulu videonya dari sekian persen saya mulai kemarin 21 nanti tak ambilkan di cctv kemarin itu mulainya jam 12 10 menit terus saya jabutnya itu jam 17 sekian menit nanti ada saya sertakan nanti biar jelasnya terus nanti kesimpulannya ada di akhir video silahkan simak videonya yang kemarin saya instikkan sekarang posisi jam 12 lebih 10 menit pas kita tancapkan ini mobilnya kotor banget ya karena setiap hari lewat jalan alternatif karena jalur utama yang terpenal protogo ke timur itu perbaikan jadi bludut itu sekarang ya 21% baru ditancap jam 12 lebih 10 menit ini yang masuk disini 16 ampere ini statusnya normal power normal koneksi normal terus status ngecharger terus sekarang kita cek kita ubah ke lensa utama ini disini 15 ampere proteksinya 3300 watt kwh-nya sudah nambah 0,1 kwh baru ditancapkan 1 menit nanti prediksi saya penuhnya itu sekitar maghrib chargernya full pakai PLTS ini setelah 20 menit berkurang jam 12.30 setengah 1 siang sudah 25% ini cctv sudah terpasang jadi ke depan saya kontrolnya bisa jadi cctv real time ini Pak Asit Ali disini jadi 25% 20 menit jam lebih pasang cctv 2 jam lebih malah itu ternyata belum diatur ini belum merekam ke sdk jadi sampai jam 3 itu tidak ada monitoring via cctv adanya setelah itu ya jadi setelah ini nah ini ada sudah 56% ini jam 15.03 atau hampir 3 jam sudah nambah 25% nah nah ini nah ini jadi tampilan ke depannya seperti ini disini ada jamnya di pojok kiri atas jam tanggal terus SOC nya terbaca status charging jam 4 sore setelah 4 jam tepat ini jam 4 lebih 11 menit 70% 4 jam 1 menit lebih tepatnya sekarang sudah 5 jam kurang 5 menit jadi jam 17.05 sekarang 80% estimasi tadi maghrib jadi ini nanti selesainya jam berapa ya setengah 7 tapi nanti saya habis maghrib mau keluar ada rencana mau pakai mobil ini tapi ini abyss of route kayak gini abyss of route ya parah banget kotornya jadi ini kebawah ke tempat cuci aja besok sampai depan bahkan seperti ini sini aja digosok tipis-tipis sudah mulus pakai mobil bensin jadinya 204,6 kwh sekarang 205,3 terus baterai yang sudah masuk itu 91% jadi ada rugi-ruginya ada rugi apa itu rugi pengisian ruginya itu hampir 2 kwh atau sekitar 3000 nanti saya sertakan hitungnya di kalkulator jadi 205,3 dikurangi 185 pas ya tadi pas pertama ngecas sudah 93% kita jabut demi keamanan baterai jangan di-charger penuh sering-sering ya penuh totalnya 206 kwh nanti nanti kita kurangi charger awal terus kita buat hitung-hitungan ya ruginya totalnya apakah lebih dari 2 kwh atau cuma 1,5 kwh kita jabut sudah 93% demi keamanan baterai itu jangan diisi sampai 100% sering-sering kecuali pas mau berpergian jauh banget butuh baterai banyak baru diisi 100% nah ini sudah ada tatanya ya sudah saya kalkulator jadi dari hasil pengisian kemarin sebanyak 72% itu saya menghabiskan listrik sebanyak 21 kwh jadi 206 total kwh saat dijabut terus sebelum di charger itu 185 kwh kapasitas baterai itu kan 26,7 kwh atau 26.700 watt hour kita bagi saja ke per 100 jadi 267 jadi kita kalikan yang masuk 72 dikali 267 sama dengan yang diterima baterai itu 19, 224 anggap aja 19 seperempat lah jadi ruginya sudah bisa diketahui 21 kwh dikurangi 19, 224 yaitu 1,776 kwh jika 1776 dikurangi harga listrik di rumah saya itu saya hitungnya 1450 itu saya ruginya 2575 jadi saat ngecas itu kan ada suara kipas itu bisa didengar suara kipas itu terus disini juga ada monitor seperti ini lampu indikator dan lain sebagainya terus di dalam mobil itu ada modul untuk merubah listrik AC ke DC untuk dimasukkan ke mobil jadi setiap konversi AC ke DC itu pasti ada rugi-rugi daya seperti kebalikannya DC ke AC yang di inverter yang saya pakai itu pun yang pakai trafo toroidi pakai trafo donat bosar itu juga tetap ada rugi-ruginya jadi ada tegangan standby namanya jadi untuk kipas untuk monitor head unit itu memakan 1,7 kwh atau sekitar 2.500 tinggal dikalikan saja di rumah kalian harga listriknya berapa kalau saya itu pakai PLTS kalau rumah saya itu per kwh 900 900 va itu 1.333 jadi saya ambil tengah-tengah kalau listrik seharusnya kan ini chargennya 3.500 saya seharusnya pakai charger apa itu pakai listrik di rumah 3.500 khusus untuk CR-EV cuman saya ambil tengah-tengah jadi ambil tarif listrik yang 2.200 untuk hitungan BEP PLTS saya jadi per 1 kwh itu saya hargai 1.450 dan PLTS saya itu sudah dapat sekitar 10.000 kwh jadi saya sudah kembali 14.500 rupiah selama pemakaian PLTS 2 tahun ini jadi hitungannya seperti itu makanya saya buat yaitu listrik saya saya jual ke saya jadi hitungannya 1.450 kalau dihitung harga listrik 5.500 itu kayak eh bergani sekarang 1.650 ya atau 1.5 berapa terus anggap aja 3.000 lah ruginya untuk 1 kali pengalesan kurang lebih ruginya 3.000 jadi tidak bisa dihitung real time real time atau realnya diangka 26 26,7 dikalikan harga listrik tidak bisa jadi memang ada rugi-rugi daya dulu saya pas awal-awal itu mengasih rugi-rugi daya itu 1 kwh ternyata kurang saya spare 1 kwh anggap aja untuk 300 kilo itu spare 2 kwh atau 3.400 lah untuk garga listrik yang mahal setian jadi per 1 kilonya tegal berdasarkan rumus baterai tanpa rugi-rugi daya itu kita bisa berjalan hanya dengan 140 rupiah setian untuk 1 kilometer dengan kondisi nyata saat ini yang saya alami itu berarti kita berjalan sekitar all cost nya 150 160 rupiah per kilometer masih sangat murah motor saja kalau pakai perpalit bisa 1 50 rupiah tapi selain itu kita juga harus ingat baterai itu nanti kedepannya perlu diganti tapi masih lama kalau prediksi saya dengan pemakaian saya yang saya nanti paling setahun cuma habis 15.000 kilo maksimal 20.000 kilo itu saya estimasi ini baterai nanti rusaknya di 300.000 kilo itu paling cuma kuat jarak full sampai 0 200 kilo setelah itu baru saya ganti terlebih seperti itu itu pun gantinya enggak semua selnya sebiasanya tapi kalau mau prima enggak mau bongkar pasang bongkar pasang diganti satu set seharian BMS nya enggak usah seperti itu itu ilmu yang saya tahu seperti itu jadi kesimpulannya charger itu cukup efisien dibandingkan charger bawaan uling itu ruginya lebih banyak nanti kita komparasi sama-sama charger 10% karena dengan sama-sama 10% kalau charger yang ini kurang lebih hanya 1 jam kurang kalau pakai charger nya 10% itu bisa 2 jam kurang lebih 2 jam 2 kali tepatnya jadi rugi-lugi dayanya pakai charger itu pasti lebih besar nanti kita buat komparasi misalkan nanti saya charger dari 25 ke 50 terus 50 ke 75 pakai charger nya semingguh bawaannya apa itu untuk harga charger nya itu 2 200 kemarin beri ongkir belinya di shopee 2 juta 200 atau 300 sekurang sekurang cukup recommended ini gak lama lama banget terus kenapa saya beli 16 ampere gak 30 atau 32 ampere jadi charger baterai itu ada rumusnya kalau terlalu besar ampere yang masuk itu juga gak baik sebentar saya hitungkan dulu ya di kakuator kalau 16 ampere itu kan jadi seperti ini ya 16 dikalikan 220 3520 watt terus kita bagi saja voltasenya ini kan 116 dibagi 116 nah yang masuk itu 30 ampere sepengetahuan saya yang aman itu di bawah 50 ampere sih nge-testnya itu 1x 2x 10x gak masalah kalau setiap hari charger pakai yang fast charger 7000 watt atau 32 ampere itu kurang bagus karena dia masuknya otomatis 2x lepatnya ini 60 ampere 60 ampere itu sebenarnya live pom 4 itu bisa sampai 100 ampere cuman biar lebih awetnya disarankan di bawah 50 ampere atau maksimal 50 ampere kalau 50 ampere itu berarti kita pakai charger yang sekitar 16 berarti 16 kan 30 ampere 16 tambah 8 24 ampere cuman di pasaran jarang rata-rata 32 ampere langsung kalau mobilnya hyundai i-nick 5 itu yang short range pakai charger 6600 watt atau 7000 watt itu masih aman banget karena baterainya besar 50 sekian ketemunya masih di bawah 50 ampere baterainya tapi kalau ini apa itu terlalu besar sekian dulu ya videonya sudah panjang kali lebar oh iya terus untuk per satu jamnya saya ambilkan rekaman dari CCTV dulu nanti saya insertkan setelah video ini videonya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ya setelah jam 3 lebih 10 menit karena CCTV nya tadi ternyata salah setting seperti yang saya tunjukkan sebelumnya jadi jam 3 lebih 10 menit atau setelah 3 jam itu baterainya menjadi 57% terus setelah itu 30 menit kemudian ini menjadi 63% terus 30 menit kemudian tambah menjadi 69% 30 menit selanjutnya menjadi 75% 30 menit kemudian menjadi 81% 30 menit kemudian menjadi 86% 35 menit kemudian menjadi 93% nah setelah 93% tarjernya sudah saya lepas jadi total saya ngetarjer 6 jam 5 menit bertambah 72% menggunakan charger ini kalau pakai charger wooling itu saya pernah charger dari 50 sekian sampai 90 itu butuh waktu sangat lama di atas 11 jam waktu itu dari sore sampai pagi sekian dulu ya terima kasih selamat menikmati